Oke halo teman-teman, jadi di video ini adalah preview game apa sih yang kita buat di tutorial yang aku upload Nah jadi di ini aku mungkin pembahasan singkat aja Atau ya tunjukin gamenya itu kayak mana ya teman-teman Jadi ini adalah tampilan main menu nya Jadi nanti teman-teman di main menu itu bakalan ada pilihan seperti pengembang, pengaturan, dan tombol keluar Tentu saja kalau misalnya kita mainkan, itu sudah ada kayak gini teman-teman Sudah ada pengembang, sudah ada pengaturan, kayak gini sudah pengaturan suara sound effect Ada suara BJM nya juga, background ya Terus ada juga pilihan tombol keluar, dimana tombol keluar ini bakalan berfungsi kalau misalnya digunakan di Android Selain itu juga teman-teman bisa lihat tadi pas awal kita buka, itu sudah ada transisi dari gamenya teman-teman Jadi kayak gini kalau misalnya aku perbesar, dia sudah ada transisi gitu ya Jadi itu juga bakal dipajarin di tutorial kali ini Terus teman-teman bisa lihat disini itu kalau misalnya di kiri kanannya itu sudah ada gerakan Jadi kayak ya animasi yang sederhana biar bikin cantik tampilan dari game kalian Terus juga kalau misalnya kita klik tombolnya itu sudah ada animasi sedikit ya Ini ada animasi gini, nah gitu Itu yang penjelasan di main menu ya Oh iya ada yang kurang nih, ada yang kurang Jadi tentu saja kan tadi ada yang ini kan, ada fungsi pengaturan untuk mengurangi suara dan menambahkan suara Baik suara efek dan suara background musik Nah ini juga kita sudah bikinkan namanya kumpulan suara teman-teman Jadi kumpulan suara ini teman-teman bisa gunakan sebagai kumpulan suara Intinya kumpulan suara dimana teman-teman kalau misalnya memanggil suara tinggal akses ke script ini aja Nah itu juga sudah aku ajarin bagaimana cara mengakses script satu ke script yang lainnya Itu sudah aku ajarin juga teman-teman, jadi aman ya Oke di main menu kayak gitu ya teman-teman Jadi kita lanjut ke menu gamenya Nah jadi disini aku jelaskan di menu game ini teman-teman bisa lihat di ujung kiri atas itu ada level Ada waktu, ada skor, ada darah, ada tombol pause dan ada pilihannya disini ya teman-teman Nah jadi kalau misalnya teman-teman main gamenya itu nanti di gamenya itu bakalan ada ya fungsi-fungsi tersebut Seperti waktu, darah, kalau misalnya kita darahnya kita kalah dia bakalan misalnya kalah Kalau kalah kita akan selesai gamenya Terus juga disini soalnya itu sudah dibikin acak teman-teman Dan juga ada tombol pause Jadi disini contoh aku contohkan misalnya kita tarik ini salah Dia bakalan balik ke tempat posisi semula dan darahnya berturang Terus juga si unta kita tarik kesini dan itu benar dia bakalan lanjut sampai ke level selanjutnya Kebetulan disini aku bikinnya tutorialnya sampai 5 level aja teman-teman Dan semuanya itu sangat mudah untuk diganti-ganti Jadi semuanya kita sudah bikin di script itu menggunakan namanya sistem acak Jadi teman-teman bakalan mempelajari bagaimana sih membuat sistem acak otomatis untuk soal-soalnya Jadi kalau misalnya teman-teman punya 100 level teman-teman tinggal ngikutin tutorialnya aja Bikin scene-nya sampai 100 sampai capek baru tinggal ditambah-tambahin aja gambar-gambarnya Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di ujung kiri ini ada penampakannya kayak gini Ini gak kelihatannya kayaknya di video jadi intinya kayak gitu Dan sudah aman Oh iya yang terakhir juga nih yang terakhir Yang terakhir ini teman-teman bisa lihat disini bahwa ada skor kamu dan skor tertinggi Jadi kita juga bakalan ada fitur untuk menyimpan data dari game yang kita mainkan Nah juga Nah jadi bukan cuma itu aja teman-teman Jadi di dalamnya itu masih banyak lagi Seperti script yang dimana kita gunakan untuk mengakses dari script satu ke script lain Terus yang namanya singleton Terus namanya instan Terus ada yang namanya itu List, Array Dan lain sebagi Clash juga ya teman-teman Terus ada yang namanya Global Variable Yang mana data tersebut gak bakalan berubah saat kita pindah ke halaman lain Dan lain sebagainya Intinya gamenya ini teman-teman sangat cocok untuk teman-teman yang mau belajar Unity pertama kali ya Nah mungkin itu penjelasan daripada fitur game yang bakalan ada di tutorial-tutorial ini Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman paham bagaimana cara membuat gamenya Nah kalau misalnya ada pertanyaan silahkan aja ketik di kolom komentar ya teman-teman Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Semoga bermanfaat Thank you